Abu Bakar ketika itu ada permasalahan dengan Umar bin Khotok. Dan tanpa sengaja keceplosanlah Abu Bakar sebuah perkataan. Tapi gak sampai separah itu gitu loh. Tapi Abu Bakar merasa, wah ini udah gak bener nih. Maka ketika itu Abu Bakar minta maaf sama Umar. Ah, Umar gak mau. Enggak. Aku minta maaf. Enggak katanya. Gue tak lapor gue sama Rasulullah. Lapor. Iki Abu Bakar. Nah, itulah permasalahannya ternyata pemirsa. Nah, tak lama kemudian pemirsa yang rahmati Allah SWT. Celinga, celinguk, Umar kan. Kok gak enak perasaannya? Abu Bakar udah minta maaf. Kenapa gak tak maafin gitu. Maka ketika itu Umar pun berangkat menuju rumahnya Abu Bakar. Sampai rumahnya ternyata tidak menemukan Abu Bakar berada di rumahnya pemirsa. Ini kayaknya ke tempat Rasulullah. Dan ternyata benar. Begitu Umar masuk, muka Nabi berubah. Mukanya berubah jadi masam. Rasulullah pun mengatakan kepada Umar. Wahai para sahabatku. Dengarkan perkataanku ini. Janganlah kalian sakiti lagi sahabatku ini. Maksudnya adalah Abu Bakar asidik. Sesungguhnya dulu dia mengatakan ya Muhammad benar. Sementara kalian semua mengatakan tidak Muhammad adalah pembohon. Maka jangan sekali-sekali kalian sakiti sahabatku ini. Maka pemirsa yang berahmati Allah SWT. Semenjak hari itu tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar asidik. Masya Allah. Terima kasih telah menonton